Bersama proses pemungutan suara 2024 sudah selesai dilakukan, namun masih ada sebanyak 114 TPS yang harus ditunda dan mengikuti susulan pemungutan suara dikarenakan banjir yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Sementara itu di Makjene, Sulawesi Barat, ini pemungutan suara dilakukan dan perhitungan suaranya sampai dengan dini hari. Untuk selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, ada Budi Hutobo di Demak, Jawa Tengah dan juga Irwan Abdul Latif yang berada di Makjene, Sulawesi Barat. Saya akan menuju ke Budi terlebih dahulu, Budi, karena di sana sedang terjadi banjir, seperti apa proses pemungutan suaranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irwan Abdul Latif di sana. Irwan, di Makjene ini bagaimana kondisi terakhir perhitungan suaranya karena kabarnya di sana bekerja sampai dengan dini hari, seperti apa? Baik, seberian dapat kami laporkan bahwa pemilihan umum atau hari pemungutan suara pemungutan suara di Kabupaten Majene telah dilaksanakan. Hal tersebut tersebut di 554 TPS yang tersebut di 8 kecamatan. Pasca pemungutan suara, perhitungan pun dilakukan. Namun, hingga dini hari tadi masih banyak atau beberapa TPS di wilayah kota Majene, yakni kecamatan Banggai dan Banggai Tibur masih melakukan perhitungan suara. Bahkan di tempat berdiri saya ini, di TPS 10 Labuan Utara, proses perhitungan suara masih berlangsung. Bahkan tersisa satu kotak suara lagi, yakni untuk referkan Pak Jene dalam bersiapapun untuk dilakukan perhitungan hingga pukul 6 lewat 13.000 perhitungan untuk pemilu dari 24.000 TPS. Dan setiap berdiri saya di Kabupaten Majene. Demikian, berdiri saya. Bahkan ternyata sampai dengan saat ini pun proses perhitungan suaranya masih dilakukan di tempat Anda melaporkan saat ini. Kemudian, apakah ada antisipasi dari pemerintah setempat untuk memastikan kesehatan dari masing-masing petugas KPPS di sana, Irwan? Baik, berdiri saya. Pemerintah Kabupaten Majene bersama Komisi Pemilihan Umum KPU, bahwa sudah dikatakan seperti Kongres dan Kodim telah melakukan berbagai upaya pencegahan hal-hal yang patut untuk diwaspadai pada saat ada penjumlahan. Salah satunya adalah mengenai kesehatan tenaga petugas KPPS. Jadi, pemerintah Kabupaten Majene melalui dinas kesehatan telah menyajarkan di beberapa tempat petugas medis untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya jika terjadi KPPS yang kelahan dan butuh pertolongan medis. Dapat saya mendapatkan juga bahwa saat ini masih ada di beberapa tempat, contoh di daerah Labuang, pertanyaan dan beberapa tempat lainnya proses pemerintah seorang hingga kini belum rampung dan masih berlaku. Saya sẽ biarkan pihak dari PPK sendiri termasuk KPU dan termasuk Kawa Suki juga telah menyeluhkan tila-tila diwaspaya monitoris untuk memastikan proses yang berlaku, demikian. Baik, artinya pemungkutan suara masih dilakukan tapi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Kami akan coba menghubungi kembali bersama dengan kontributor kami di Demak, Jawa Tengah. Ada Budi Hutomo di sana. Budi, sudah bisa mendengar suara kami? Ya, Pak. Bisa mendengar, Pak. Baik. Budi, di Demak ini merupakan salah satu titik lokasi yang sedang terdampak banjir. Lalu bagaimana proses pemungutan suara di sana? Ya, bisa saya informasikan untuk proses pemungutan suara di Demak, Jawa Tengah sudah selesai dilakukan. Namun, dampak banjir sepulnya tanggul ulang ini ada 114 TPS di 10 desa yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Di selain pemungutan suara ulang, juga ada 21 TPS yang kemarin dipindahkan karena banjir akibat sepulnya tanggul sungai ulang ini meluas. Ya, Pak. Bian. Budi, kami konfirmasi lagi pemungutan suara ulang atau susulan ini seperti apa? Maksudnya seperti apa? Saat ini dari KPU Kabupaten Demak juga belum bisa menentukan kapan untuk proses pemungutan suara ulang ini. Namun dari KPU memberi sejak waktu antara 10 hari dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 kemarin. Dari total 21 TPS itu ada jumlah 27.699 DPT yang akan melakukan pemungutan suara susulan. Namun, para pengungsi ini lebih beruntung daripada para supertruk yang terjebak karena dampak banjir. Di Demak sendiri ada puluhan bahkan ratusan supertruk yang mengaku kecewa karena dampak banjir tidak bisa melakukan pemungutan suara. Ya, berhenti. Baik, masyarakat kecewa namun akan dijadwalkan kembali ya untuk pemungutan suara susulan. Terima kasih Budi Hutomo atas informasi Anda dari Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Irwan Abdul Latif melaporkan dari Majeneh Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.